Intro Itu-itu visip? Emang visip artinya apaan sih? Fakultas tipis-tipis ilmu padi? Sudah menyalak anda Pak Lumon Hah, gue tuh bingung ya Kemarin kan kita pandemik nih SMA Sekarang udah nggak pandemik nih Kenapa sih kita tuh selalu kampus? Emang jodoh, emang jodoh Udah takdir ya Ya gue kan kuliah online sekarang Karena ya gue udah kerja Mak kalau lo kerja apa lo kor? Gue barista Lo apa mak? Gue belum kerja sih Cuman gue ngabisin duit warisan aja Gue naik-naik gunung Melihat keindahan-keindahan olam Naik gunung? Naik gunung kena wudus gembel lo hati-hati Lo beban keluarga intinya udah Kalau lo ngapain mohon lo? Gue lagi jaga emas seperti biasa Nah nih, lo gak liat nih Limas Melindungi emas Hansip itu mah Sambil kerja Sambil kerja Gue lagi jaga emas Saudagar kaya gitu Tetap Tetap kuliah Tetap menempuh pendidikan Terus kerja juga Ini tuh kita kan pada kerja nih Ini ada satu orang yang masih pake Alma mater Ini ngapain nih orang Kan kalo mahasiswa memang Ya udah kuliah aja gitu Ngapain kerja emas Ya lu ngapain masuk kuliah online Kan tujuan kuliah online itu karena kerja Iya kerja Aik nih ya capek-capek Orang udah dari lembur Aik ke Jakarta Ya buat merantau kuliah online Terus ngapainnya ke Jakarta Ya udah di lembur aik Ya itu ngapain Salah kampus berarti Gatau Orang daftar aja Gak ngerti orang Daftar, daftar Udah orang masuk kuliah Iya makanya baca dulu Baca dulu Karena dari literasi ini memang orang-orang zaman sekarang Terus susah nih Terasi tau sih? Terasi, terasi tau Oh Hari ini tuh baju bebas Makanya gak pake Alma mater Tapi kan di peraturannya juga memang harus pake baju putih Salah kelas nih kayaknya lu Salah kelas lu kayaknya Lu emang disini jurusan apa? Lu tau gak ada jurusan apa? Kemuderaan hakiki Kemuderaan hakiki apa? Ya makanya nih gue jelasin ya Pada bingung kan nih kenapa kemarin udah hubungan transsional Agri bisnis Terus sekarang kewirausahaan Nah jadi tuh maklum Barbar Plus ini Universitas terbuka Jadi mahasiswanya ini Harus open minded Sama semua materi pelajaran Sama semua yang diberikan oleh dosen Penjelasan Sama materi-materi gitu Jadi kan Kalau udah lulus nanti nih gelar kita Nanti SSB namanya Apaan SSB? SSB itu Sarjana Serba Bisa Bisa Oh Sarjana Serba Bisa Tapi gak ada pelajaran pendeta Karena gue ini abis jadi latihan pendeta Gak ada Itu universitas khusus Bukan terbuka Kan itu bisa segala bisa Jadi pendeta pun harus bisa Jangan dibungkam dong minoritas gini Namanya rasisme nih Gue Kristen nih loh Ini Ini Ya udah Ya udah Ya udah Dari tadi Kristenisasi anjing Ini Cuma nih ada-ada MU lagi Selamat pagi pak Halo Selamat pagi Betul dengan Pak Panji ya pak Betul betul Ya Materi kawirausaan ya pak hari ini pak Betul Bapak siapa? Saya Eh saya linmas Saya komti pak Saya komti disini pak Yang Ketua kelas Ketua kelas di kelas ini Komti Kok ketua kelasnya linmas Iya emang hansip pak Hansip kuliah pak Jadi begini pak Sambil kerja Saya sambil kerja kuliah online gitu pak Ini linmas artinya Melindungi emas pak Karena saya lagi Jagain emas Di Banker pak Segitu pak Oke Boleh Ini udah pada siap belum nih Saya Saya diminta untuk ngisi kelas Kebetulan saya ngajar kewirausahaan Ini murid-murid saya Masih suha saya Nol pak Ini yang mau ini aja Identify as perempuan Disini Itu juga yang lagi kita cari pak Makanya Emang kalau kita Kalau gak satu ya nol pak Gak ada yang di tengah-tengah Tapi gak enak Ngajar masa gak ada mahasiswinya Ini hari tambunan Tampangnya bisa Kali dijadiin banci nih Dia pastur pak Pastur disini pak Saya habis latihan Jadi pendeta pak Masa saya menjadi banci pak Bentar Saya absent dulu Bisa gak nih Bisa pak Boleh pak Oke Kori mana yang namanya Kori Saya pak Saya sambilan pak Saya part time menjadi barista pak Makanya bajunya gitu ya Iya pak Itu belakangnya Burem mata saya Apa emang laptop anda itu Oke laptop saya pak Ini OS nya belum Belum di update pak Papa saya belum ngasih uang Gak punya uang sendiri anda Jadi barista Cukup buat ini doang pak Kosan pak Jangan ini lah Jangan terlalu sering Mengandalkan orang tua Mandiri dikit Nanti disuruh jadi wapret Boda gak jelas Ini yang namanya Isal Yang mana yang namanya Isal Gak apa Gak apa Oh anda tua pak Emang pak Tungguannya bilang tua Emang tua pak Karena yang baju linmas Yang baju linmas ini Emang agak tua Tapi anda terlalu keliatan Pengen tampak muda Itu loh masalah saya Terus yang namanya Rama yang mana Oh saya pak Saya Jose pak namanya Jose udah berapa kali Ikutan kelas kayak gini Terus tiba-tiba ada perempuan Telanjang nongol dari pintu di belakang Oh Belum Belum pernah pak Sayangnya belum pernah Buka dah pintunya itu kemana tuh Diaman pak Diaman pak Bukan rumah saya ini pak Saya gak mau mulai ngajar Kalau pintunya gak dibuka Yang namanya Tadi yang belum saya panggil siapa ya Ari ya Hari Hari mana Saya pak Oh si Banci Oke Yang namanya Temen yang mana temen Saya pak Oh Linmas Linmas Ya kadang ada Kalau sesuai permintaan Kadang Linmas Kadang polisi gitu pak Bajunya Kadang ke loreng-loreng Orang kadang pak Loreng-loreng apa? Apa? Loreng-loreng apa? Loreng itu macan sama Macan tutu pak Macan tutu Enggak Ayo Ayo apa? Sekumpulan orang Yang pake baju loreng Orang itu ini Pemuda dia pak Kebanyakan berdalih Dia mapalah Aku kurang total jadi Linmas Masa topinya begituan Kan Linmas punya topi Iya pak Topinya ini pak Ketinggalan tadi pak Jadi ya pake topinya aja lah Lo kalo cepet topinya Jangan pak Belum mandi pak Berminyak pak Rambutnya pak Berminyak pak Dia malu Kutuan pak Kutuan Kutuan Sekarang yang namanya Agan yang mana Agan Saya pak Saya pak Oke Ada sesuatu yang tampak Representatif selain Korea Jangan lalu Dilihat deh Aduh Malu bisa gimana pak Iya Paling proper gitu Kalo mau jadi mahasiswa Tuh yang rapi Yang bener gitu Ini anak-anak pada pake boji bebas Kalo saya kan Eh anak baru Bajak boji Asik Wales Asik loh Ini ya Almet ya Almet Almet Iya betul pak Ini pak Almet pak Jaket Almet Emang ngapain pake Almet Mau nonton mata naju Alupada Ini ya Udah siap Ini belum Udah siap ngikutin kelas saya Belum Udah pak Udah siap pak Ya kita akan mulai belajar soal kewirausahaan Dan dalam pemapanan saya Saya akan menggunakan contoh kasus Untuk memudahkan Kewirausahaan itu topik yang cukup rumit Jadi biar gampang dicerna Kita pake contoh praktis di dunia sehari-hari Untuk memudahkan pelajaran Dan contoh bisnis yang akan kita gunakan adalah Prostitusi Rumah bordil Atau Whorehouse Itu wirausaha Ya itu Walaupun tidak bisa dilakukan di Indonesia Itu tetap kewirausahaan Pak rumah bordil tuh yang ini ya Jahit pak Jahit baju Konveksi Lucu banget Anjing Emang biasanya yang pake Almet Yang pake Almet suka jayu Seseorang yang bercandanya Iya emang so asik pak Emang Emang Kemana-mana pake Almet pak Butuh identitas Saya gak tau soalnya pak Iya biasanya yang pake Almet tuh suka Berasa yang paling bener di kampus dah Bener pak Sebenernya Asik pak Gak apa kalau saya pak Kewirausahaan Kewirausahaan ini Atau entrepreneurship Kalau dalam bahasa Inggris Ini punya Begitu banyak manfaat Untuk kita secara personal Atau untuk lingkungan kita Lingkungan terdekat Maupun lingkungan yang lebih luas Yaitu kenegaraan Salah satunya Adalah membuka Lapangan kerja baru Ya ketika ada satu bisnis dibuka Dia menyerap tenaga kerja Jadi penganggur-penganggur Seperti anda-anda ini Terutama Bapak Linmas Ini bisa diserap Jadi gak cuma nongkrong Dipos Bikin kopi Main karambol Amba diri sendiri Jadi habis dia begini Dibuk Kau kain Waktu kosongnya banyak Biar berasa kayak dua orang Sebelah sini mainnya begini Pas muter ke sana Mainnya gini Biar beda Kalau ada bisnis yang dibuka Dia menyerap lapangan kerja Contohnya misalnya Ada yang buka rumah burdil Mbak-mbak yang tadinya Cuma makan baso doang Itu akhirnya bisa punya kegiatan 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 yang Dampak ekonomi Itu dampak kedua Dari manfaat kewirausahaan Berperan dalam Menumbuhkan ekonomi Supaya Duit kita Ini misalnya Kita ini semua satu kampung nih Misalnya kita satu kampung Kalau kita gak punya Kewirausahaan di desa kita Maka untuk kebutuhan kita Kita kan harus beli Ke kampung lain Kebayang gak? Kita beli baju Beli baju dari kampung lain Semua kebutuhan kita tuh Dari kampung lain Yang berarti Duit kita Keluar tuh Dari kampung kita Kalau kita misalnya Punya kewirausahaan Misalnya Mas Isal Ini jualan bakso Kemudian Mas Temon ini jualan baju Ketika kita punya kebutuhan Duit kita Muter diantara kita Kita saling mendukung Perekonomian kita sendiri Gak cuman ngandelin Duit dari luar Transaksi dari luar Supaya Ekonomi kita Semakin kuat Ketika krisis ekonomi dunia Terjadi Indonesia gak terlalu terdampak Karena domestic consumption Kita tinggi Nah itu Salah satu peran Dari kewirausahaan Dengan berbeda usaha Kita bisa punya usaha Sesuai dengan bidang Yang kita suka Contohnya nih Mas Linmas Siapa namanya tadi? Sentermon pak Sentermon ini Seneng kostum Iya Kostum? Iya Jadi dia bisnis-bisnis kostum Karena kan ada tuh Perempuan Laki-laki Yang fetisnya seragam Oh Pake seragam dulu Gitu ya pak ya Halo dek gitu Halo dek ya pak Betul Jadi ada menawarkan Jasa kostum Ada yang mau Ada yang mau Pake school girl Gitu Mungkin ada yang fetisnya School girl Lawan pejuang Nah gitu Pake baju pejuang Itu gimana? Bawa bambu runcing Dia fanatik Pake baju pejuang gitu Ada bedir Gitu Bawa bendera Kalo pake cosplay Baju kucing gitu Gak dihujat sama Komunitas pecinta kucing pak? Kita bisa ngomongin Hewan lain gak? Saya gak nyaman Apa yang bilang Tadi kucing-kucing? Gak Saya sama kucing Gak ada masalah Akrab saya sekarang Tolong diingat Ini kita akan melantik presiden Yang hewan favoritnya juga kucing Saya gak pengen hilang Karena ini orang pernah nyutup orang Kan tersiik Salah satu lagi manfaat kewirausahaan adalah Kita mau gak mau Jadi lebih paham dengan tren yang sedang terjadi Entah itu karena Dalam rangka kita mau menciptakan tren baru Atau kita mau memanfaatkan tren yang sedang berlangsung Walaupun menurut saya Kalo boleh usul Saya sih lebih memilih untuk gak berbisnis Mengikuti apa yang lagi nge-trend Karena tren geser terus Sementara kalo kita bisnis Kita kan harus ngumpulin modal Untuk kemudian punya Kapital untuk berbisnis Nanti giliran duitnya nyampe Trennya geser Contoh Dulu saya punya pacar Pacar saya Ngeliat tren warnet Nah ini ketauan banget jaman saya Ini tahun Warnet Warnet apa pak? Warnet itu apa pak? Warnet gak tau pak Saya tempelek nih semuanya nih Sok gak tau warnet Saya taunya internet cafe pak Sok kan genset pak Saya gak ngerti warnet Gak ada colok-colok kabel lagi pak Ah si pak bohong pak Linmas itu hidup di jaman wartel dia pak Wartel Ini Linmas ini Saya tau nih mas-mas yang kayak gini nih Ini yang suka nongkrong di booth wartel Diliatin dari luar Kayak gak ada apa-apa di nelpon Aja gitu nyender Gak isi biling Gak isi biling Ini mas-mas ini tipe-tipe yang Kalo mau pacaran Nyuruh yang disana yang bayar Karena ini siapa yang bukenya Paling muda diantara kita ya Ini si Banci namanya siapa namanya? Pak jangan panggil Banci pak Saya lahir gue pak Saya habis jadi latihan kependetaan lo pak Panggil Banci Namanya hari pak saya pak Biasanya gini Kalo kita di wartel Itu kita nelpon Kemudian nanti meterannya jalan terus tuh Kita bayar Iya meterannya jalan terus Kita bayar tergantung meterannya Kelihatan tuh sambil kita nelpon Nah tapi Ada yang namanya collect call Nih untuk yang gak tau Collect call itu Kita minta yang diseberang bayarin Kita Nah itu yang di mas nih Ini bajingan-bajingan yang pacaran Tapi gak punya modal Pacarnya yang disuruh bayarin di seberah sana Mas Linmas apakah anda berkenan untuk membayar? Berkenan Nah nanti baru bisa di telefon Biar perpanjang masa telpon Oh jadi pak dari sejak lu tuh mau kondo udah ada pak ya? Kira jaman-jaman Udah Udah Ini ya Linmas ini Tapi ya itu tadi tren pasal saya Pasal saya Buka warnet Pas internet mulai masuk handphone Jadi dia udah ngumpulin modal Untuk punya tempat Beli komputer banyak Akhirnya tren warnetnya bergeser Akhirnya komputernya Mangkrak Gak tau mau diapain Jadi judul ya pak Enaknya Enaknya Bisnis itu Ngikutin kita pengennya apa Dan lebih happy kan Kita ngerjain apa yang kita suka gitu Ketimbang kita ngejer Terus Tapi pak Kalau misalnya trennya kita ngikutin tren Tapi trennya itu pesan tren pak Boleh kita buka bisnis? Tidak 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 Anda mau memancing reaksi Dan ngeclip Dan diviralin di tiktok ya anda ya? Tidak 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 Pesan tren kan maksudnya Menyampaikan pesan yang lagi tren Pesan sedang tren Demo orang gunung pak Kesini aja udah Kata DPD kita pak Kata komeng itu ada Ada di videonya Saya bukan Jawa Barat Saya Senator saya bukan komeng Uhuy Uhuy Belum saya lanjut Ada yang mau nanya lagi nga nih Terkait materi pertama saya Tadi Isal mau nanya tuh pak Saya nanya pak Kalo Isal saya panggil pak ya Pak Isal ya Waduh Saya tepuk ya Gak apa pak Kita aja manggilnya Abah pak Jadi Abah Boah Abah Abah Pak saya kan kerja di startup nih pak nih Saya kan kerja di startup yang grafik-grafik pak Nah pak Ada juga pak temen saya yang kerja di startup Streaming khusus video stand up comedy pak Nah Tapi dia kena PHK pak Dan bosnya Enak-enakan di Amerika pak Menurut Bapak nih kenapa sih pak Banyak startup yang banyak pecat karyawannya pak Wah Pak Isal saya tampol ya Kenapa pak Kenapa pak Maksudnya pak Nyindir-nyindir Itu bisnis saya itu Nyindir-nyindir Oh bisnis bapak Bisnis bapak Banteng Saya bisa jelaskan itu Kenapa pak Itu terjadi Karena saya tolong Itu intinya Enggak Justru kan saya bisa berbagi Atas kesuksesan Dan kegagalan saya Dalam berbisnis Belajar dari mana aja Mungkin yang bisa dipelajari Dari Kegagalan Atau kesalahan saya Waktu itu adalah Kalau Perusahaan kita mau bertumbuh Bertumbuhnya tuh pelan-pelan Jangan Karena satu tahun Dua tahun Sukses banget Terus Jumawa Ayo kita Tumbuhin deh Bisnis kita Kita grow Wah Rekrut gede-gedean Tambah unit bisnis baru Padahal kemarin Satu dua tahun itu Mungkin cuman Volume window aja ya Artinya Bisnisnya beruntung Pada satu dua tahun tersebut Ketika kita Grow Tau gede Ekonomi goyang Ternyata gak bisa Ngegaji Terpaksa harus Let go Intinya adalah Kalaupun bisnis lagi oke Bertumbuhnya sesuai dengan Plan Tiga lima tahun aja Jangan terlalu Jumawa Tiba-tiba Wah Karena waktu itu Terjadinya pas pandemi Pas pandemi Profit gede 2020 gede 2021 gede 2022 menurun Tapi profit Nah 2023 tuh Ada Ada dampak Dari krisis ekonomi Global Di Q1 Akhirnya bubar Dan bukan cuman saya dong Jose tidur pak Jose tidur pak Tidur dia pak Tidur pak Tidur Jangan apa tidur pak Lagi jelasin coba dosen Hukum pak Hukum pak Tau kenapa dia tidur Kamarnya terlalu hening Buka dong Pintunya yang di belakang Ayo Masih aja Masih buka Ayo dong Ini ada apa sih Di balik itu Ini direkam Direkam soalnya pak ini Kenapa Soalnya kita ada apa sih Dibrodong ya Jangan pak Dibrodong Sambil video call Emang direkam-rekam aneh Iya pak Mendingan Anda buka pintu Atau Linmas buka baju Linmas buka baju Linmas buka baju Linmas buka baju Buka baju pak Mas Teman buka baju Pak Ini saya lagi kerja pak Nanti dilihat bos saya Kok kamu buka baju Kamu mau ngepet ya gitu Tidak mati dosennya yang nyuruh Dosennya yang nyuruh Jangan pak Jangan pak Buka 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 Ayo Ayo man Ayo man Bapak ini saya udah pake baju Linmas disuruh buka Udah ada propertinya padahal disuruh buka baju Bawahan dikit man Bawahan dikit Bawahan dikit Bawahan dikit Aduh Pak dia kaum distabilitas pak Kaum distabilitas dia tangan kirinya cacat pak Emang iya bener tadi Serius pak Serius pak tangan kiri saya Disable dia belum di enable pak Aduh Cacat sementara pak Aduh Nah Aduh pak Distabilitas pak Saya abis ketimpa emas kemarin tangan saya pak Aduh Eh ini Eh ini friendly gak sih ini buka baju gini akhir Mas Iya Mau saya temenin gak? Temenin Bener ya? Boleh pak kalo bisa Cokot aja pak Cokot aja pak jangan pake itu Heeeeh 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 Malu-maluin pak Jangan pake MU Jangan pake MU pak Kan lagi masuk gua sekarang Iya pak ya Sekarang banjir Banjir buka baju berat Ayo Pak si banci pak Si banci Iya Wah pasti ada tetehnya nih pak Berarti gak mau buka baju Pak ini kita kelas online bukan kelas cabut pak Heeeeh Heeeeh Beraninya Pak isal pak tetesnya paling gede pak itu isal pak Tetesnya paling gede tuh pak Wah so asik nih Mahasiswa baru pak Mahasiswa baru pak Mahasiswa baru pak Gak gak pak Ayo buka Ayo dong turunin dong Ayo Kemejanya buka dong Ayo Takut bapak Ayo dong Kayak om-om pak Pak kalo dilihat liat ini bapak kayak kakek Sugiono pak lama-lama Kakek Sugiono Mirim pak kakek Sugiono pak Kayak kakek Sugiono pak Kakek Sugiono pak Aku dicambulin dosen Papa tolong Tolong Ini berkelas apa ini baru 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 negeri nah gini karena memang mungkin bos anda itu punya mimpi dan cita-cita lain terus didukung dong udah sukses di sini Pak itu kan di mata anda buat dia sukses tuh nggak ada puncaknya dia ketika udah nyampe satu titik naik lagi gitu terus mungkin buat bos anda itu kebahagiaannya tuh datang dari pencapaian-pencapaian baru gitu loh bukan cuman dari hidup tenang dan hidup biasa-biasa aja nggak apa-apa biarin aja iya ini saya terganggu ngeliat kita semua buka baju saya dari tadi Pak terganggu ngeliat Bapak kita semua pakai baju lagi lah iya sih Bapak udah mulai nyaman saya saya kira lagi summer ini Pak itu Pak oh iya ya kayak di Amerika ya iya iya bener ya Amerika lagi apa-apa siapa bilang di Amerika lagi Pak itu si temon susah banget Pak pakai bajunya Pak ya kan mana-mana bau Pak ngerjain orang pacar nih Pak Pak saya punya pertanyaan Pak terakhir Pak untuk materi yang tadi Bapak sampaikan boleh tadi kan Bapak tuh diawala membahas mengenai perputaran uang di dalam satu negara gitu kan Pak nah saya tuh mau tahu Pak itu kan salah satu bentuk kewirausahaan juga nah apakah kan kalau di negara itu ada beberapa orang yang kayak melakukan pencucian uang Pak nah itu tuh apakah salah satu bentuk kewirausahaan juga tuh gimana Pak kenapa anda Raffi Ahmad pun cuci uang saya nggak bilang saya denger Pak saya denger Pak Raffi Ahmad Pak iya tadi terdapat bawa-bawa-bawa katanya lagi biasa anda ngomong kenapa Raffi Ahmad cuci uang parah anda saya nggak bilang saya nggak bilang Pak apa atal lintar juga wah ini orang brengsek nih suka fitnah orang dia Pak ya kok ilang pak pundung kok ilang Pak tolong Pak jangan nudu-nudu gitu Pak gini satu-satu ya satu-satu saya mau jawab pertanyaan anda tapi saya mau ngulang lagi pertanyaan anda anda bilang kenapa menurut anda Raffi Ahmad cuci uang dan B kenapa Raffi Ahmad cuci uang polisi itu kan dari pertanyaan anda ya nah betul Pak ini mahasiswa ini nggak serius Pak kabur-kaburan nggak mau jadi klip tiktok ya jangan setakut Pak tolong Pak jangan Pak takut setakut Pak tolong udah-udah-udah nggak jadi nggak takut nggak jadi Pak nggak jadi udah nggak harus dijawab Pak nggak harus dijawab tapi tadi pertanyaan sesungguhnya apa sih apa tentang cuci uang apa ya itu apakah salah satu bentuk dari kewirausahaan atau gimana Pak nah itu kewirausahaan jahat itu cuci uang itu ada duit haram ditaruh ke sebuah bisnis berapapun duit yang dihasilkan sama bisnis itu walaupun sebenarnya hitung-hitungan PNL-nya rugi tapi itu udah duit halal misalnya nih ada duit haram masuk ke siapa tadi kamu aktivis kampus namanya oh Jose Pak Jose jualan roti rotinya sebenarnya kejualnya cuma sedikit nggak tutup modal tapi terjual nah duit hasil penjualan itu itu duit bersih duit dari masyarakat duit itu balik lagi ke atas nah itu namanya nyuci duit itu itu kewirausahaan jahat giniin kalau anda-anda cuci uang backing anda tidak sebesar orang-orang seperti yang tadi dituduh sama si mahasiswa ini nih dia bilang kan rakyatnya tapi saya nemuin lain lagi Pak kok Bapak tau banget proses pencucian dong seperti itu Pak kayak detail-detailnya nah itu Bapak yang ikut cuci uang juga Pak eh sama korigor oh Bapak kenal korigor Pak saya ngikutin semua konten-kontennya dari zaman dulu eh ini saya kerjanya kalau lagi nontonin kontennya korigor mata saya saya tutup saya cuma dengerin suaranya doa tuh oh fetisnya suara ya Pak fetisnya Pak anak zaman sekarang nyebutnya apa ya asmr pak asmr 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 iya itu kategorinya asmr mas-mas kebanyakan ngerokok tapi lebih enak asmr suara tom lembong ya Pak ya oh iya suara-suara yang cocok jadi asmr tuh korigor tom lembong sama yang bapak-bapak misan tau gak ya karnilias karnilias bukan yang happy birthday happy to you tau gak yang tau tau pak tau pak yang tau pak lagi suntuk nih oh lagi suntuk dan gabut nih yang gitu pak santaklaus santaklaus bukan santaklaus itu tokoh agama pas saya mau nanya siapa apa nanya apa kan tadi bapak bilang kita tuh harus berusaha apa yang kita suka kalo misalnya kita sukanya nganggur cocoknya apa pak usahanya pak mati 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 pak ya soalnya kalo gak mau usaha maunya nganggur mending mati aja gini 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 kalo senengnya nganggur tadi ya senengnya nganggur ya iya pak nganggur bisa juga nganggur yang bermanfaat betul tapi anggurnya spesifik ya anggur merah nah itu kalo wow wow jokesnya anggur merah nah nganggur doser disebutnya ngamer pak di saya juga ada perjamuan kudus minum anggur tapi gak amer pak itu gak ada kolonya itu itu darah yesus daging yesus kan tuh roti dan anggur pak ini kalo mau bapak liat saya dari tadi diliatin tuh sama tuanya ayo di jagain ya di jagain makanya saya tadi langsung garifikasi pak iya kalo buka baju ngelatinnya juga gak enak ngelatinnya makanya kamu gak tau pentilnya hari motif sali pak pentilnya hari motif sali apalagi nih pertanyaan nih lanjut aja pak materi 2 pak lanjut pak aman pak aman lanjut ya sekarang saya mau ngelanjut kita ngomongin peluang dalam wirausaha pengusaha itu atau wirausaha itu cermat sekali membaca peluang tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus cermat mengamati masalah itu peluang masalah orang lain adalah peluang bayang gak ketika orang lain punya masalah itu peluang contoh Linmas ini dia punya masalah dia fetish kostum tapi dia gak punya baju-baju aneh nah itu kan peluang untuk orang bikin tidak usaha menutupi kebutuhan si mas Linmas contoh tadi tuh si mas Almed si mas Almed ini masalahnya dia adalah dia sering nuduh-nuduh artis kayak Rafi Ahmad Tata Halilintat keluar lagi keluar lagi keluar lagi kayak trauma dia kalau nyebut-nyebut Rafi Ahmad Pak Toloro udah pak saya takut pak itu masalahnya dia peluangnya kita bisa bikin peluang seperti safe house gitu rumah perlindungan saksi gitu itu birausaha juga intinya kita mesti cermat peluang yaitu masalah orang lain yang mungkin kita bisa tutupi dengan bisnis kita ya tapi memanfaatkan peluang juga skill tersendiri jadi kayak kita mesti ngeliat masalah dan nemu ini solusinya diapain ya yang enak ya karena gak semua solusi yang kepikiran sama kita bener-bener mau kepake sama si orang yang punya masalah kita mesti cermat mesti mikir-mikir contoh apa ini namanya yang mukanya tua isal ya isal pak isal pak isal 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 ini kan masalahnya mukanya tua ya terus mungkin oh peluang buat saya adalah ngasih krim awet muda gitu mungkin ya tapi awet muda gak cocok sama isal karena gak nolong paling bener kalau mukanya tua kalau mau dibenerin yaudah di amplas aja mukanya sampai halus terus aja jadi mesti mesti akhirnya kalau mau jadi wira usaha kita mesti ini ini beberapa karakteristik tidak semua orang bisa jadi wira usaha kalau menurut saya yang paling penting adalah kemampuan atau gimana cara ngomongnya ya harus mau terus belajar mau jadi wira usaha karena bisnis berubah terus ada tau instagram gak? tau tau instagram tuh dulunya tuh mirip 4square jadi mereka bikin aplikasi location based sebenarnya tapi selain bisa narok foto abis itu mereka geser ke yaudah kita fokus pada foto tapi bikin filter dulu kita tau ada orang pake instagram anak lama tuh ketika di scroll sampe mentok bawah tuh isinya foto tapi filter-filter aneh nah tuh anak instagram lama tuh ya geser ke bisa video mulai nyontek tiktok akhirnya punya semacam reel nyontek snapchat jadi tapi dia geser terus harus mau belajar jadi entrepreneur dan kedua harus selalu siap ketemu masalah jadi entrepreneur itu setiap hari bergulet dengan masalah dia harus siap ketemu masalah siap untuk mengatasi masalah tersebut itu itu beberapa lah tapi tentu ada percaya diri kepemimpinan kemampuan untuk berpikir orisinil strategis itu juga hal-hal lain oke itu jauh ini ya ada mau nanya? saya pak kalau misalnya tadi dibilang kita harus lihat peluang nih sekarang ini ada temen saya dia melihat peluang oh ternyata masyarakat Indonesia suka makan cemilan dia buka lah tempat cemilan pisang gitu pak tapi gak tau gimana bisnisnya pokoknya dia sekarang jadi ketua partai pak maksudnya bisnisnya kayak di di second choice gitu sekarang jadi ketua partai itu gimana pak maksudnya kenapa anda menuduh kaisang juga cuci uang kenapa? saya denger pak saya denger pak saya denger pak saya denger pak saya denger oke untuk menjawab apa yang anda iya pak sebenernya banyak sebenernya banyak yang meninggalkan dunia dia ke dunia politik contoh tadinya ada gitaris tuh biasanya dia mengabdi pada notasi tapi kemudian dia berubah mengabdi pada politisi siapa pak? ada lah eh ayo ayo serang balik temen-temen ini waktunya ini waktunya ini waktunya ini waktunya tapi saya kurang ketahuin siapa nih sebenernya ada lagi ada lagi vokalis band yang kemudian meninggalkan dunia bandnya untuk memimpin start up wah maksud kamu Aryonoa? pak? eh giring 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 tapi kan pak tapi kan pak siapa tau mungkin giring memang dia selalu berkunci pada mimpi pak karena menurutnya kan mimpi adalah kunci pak betul tapi kan gak sempat mimpi baik ya ada juga mimpi-mimpi buruk ya bener sih pak abis itu dia ke politiku gak dia dia sempat dari bisnis ditinggalin ke politik jadi ya gak apa-apa sebenernya kan orang move on terus saya sendiri saya dulu pertama kali siaran radio terus geser ke presenting tv terus nge-rap juga walaupun saya minder ya ada kori disini nyeng jadi gak apa-apa orang mah tumbuh terus aja tapi yang saya ngerti kenapa kaya sang anda tuduh cuci uang itu yang saya ngerti ah itu saya gak ada itu saya jadi ketua partai saya ayah wadih wadih wah dibungkam pak udah dibungkam pak udah dibungkam pak dibungkam dibungkam pak dibungkam pak kayak kebenaran negara pak dibungkam siapa yang suka matiin mic buat siapa wadih eh ini bukan DPR ya bukan DPR bapak menuduh megawati yang matiin mic saya orang puan goblok goblok kamu goblok kamu goblok kamu goblok kamu goblok kamu goblok itu si si siapa namanya saya panggil bintang emon bintang emon bintang emon ya mirip wah kenapa saya diganti-ganti terus pak panggilan saya bintang emon goblok tadi terakhir goblok pak apa saya mau nanya dong pak apa saya tuh gimana ya pak saya kan maksudnya di umur sekarang saya gini saya sekarang harus melek politik juga ya pak ya terus saya juga ngeliat usaha juga saya harus bermelak usaha pak coba melek iya nah terus pak kan gimana ya pak ya saya tuh bingung nih pak kan sekarang saya lagi butuh modal pak nah tapi pak ternyata ada pak yang punya bapaknya itu punya modal untuk buka usaha nah tapi ternyata dia usahanya itu sangat ramat sekali memanfaatkan bapaknya nih pak menurut bapak gimana itu pak kan sih bego lu tanya apa sih aneh banget pertanyaan lu tau gak jelas sih ngomong apa sih lu ah gak jelas pak gak jelas lu gak jelas lu gak jelas lu udah tua pak kebanyakan pikun pak udah tua di rasis anji emang gak bisa dijelasin pak kalau politik ya gini isao saya nanya kenapa anda rasis sama pak btp kenapa kenapa itu pak saya denger pak di telinga kiri saya telinga kiri saya denger jadi kutu loncat katanya gitu pak parah pak jaringan saya jaringan saya lek lekan pak lep lepan pak jaringan saya internet saya lep lepan pak gak emang siapa siapa yang manfaatin duit bapak itu siapa enggak pak banyak pak banyak pak yang maksudnya sekarang kan di jaman sekarang banyak pak yang relasinya semuanya manfaatin orang tua pak kalau misalkan saya terus kalau misalkan saya yang susah nih pak untuk relasinya kayak gitu itu saya harus mau ini dari mana pak ya berarti cari bapak angkat cari gadun cari gadun dosen dosen cari gadun anda jadi sugar baby anda anda cari sugar daddy kan daddy anda kere anda cari daddy yang kaya nanti modalin bisnis anda udah selesai jadi angelo aja deh pak angelo pak apa apa angelo antarjemput lontong pak antarjemput lontong pak antarjemput lontong oh kok apa lagi mau nanya pak ayo bro saya pak saya linmas dulu linmas jarang nanya tuh linmas menanya iya pak ini kan kita ngomongin peluang bisnis pak nah saya denger kalau peluang bisnis bikin ormas atau ngebentuk ormas itu katanya peluang yang menjanjikan pak jadi katanya bisa profitnya cepet returnnya cepet gitu pak jadi dapet duitnya dari mana aja lah gitu dari sektor mana aja bisa pak katanya gitu pak emang cocok sama seragam ya pertanyaannya ya hahaha iya pak makanya saya mau bikin peluang itu pak bisnis itu pak saya ingin buka ormas itu itu adalah anggapan yang bener ormas bahkan bikin partai itu juga bisa bisa jadi peluang bisnis iya 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 i peluang bisnis anda bilang gitu tadi ya anda saya denger anda bilang anda saya denger pak saya denger pak saya denger pak saya denger pak denger banget pak hari denger hari saya denger pak bibirnya jelas banget pak tadi omongin eh itu apa itu bukan saya yang pencet-pencet itu ya itu jadi untuk kayak gitu kurang ajar anda tapi saya denger anda bilang PSI sengaja didirikan untuk dijual kepada siapapun yang butuh backingan partai politik itu tadi kan yang anda bilang tadi iya 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 emang iya pak percis kayak gitu pak percis pak percis pak saya tadi denger Linmas bilang PSI didirikan untuk kebutuhan pak BTP tapi kemudian pak BTP marah sama tindak tanuk PSI sehingga PSI mencoba didagangkan sama yang lain Jokowi yang ngangkut itu yang akan dibilangkan sama PSI percis pak percis pak percis pak ngomong gitu iya 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 lalu pak Linmas aja sampai bilang pak PSI partai startup Indonesia pak wah saya denger pak hahaha pak bukan pak bukan bukan saya pak ampun pak saya nanti diculik nih pak saya mau lurus nih Ormas itu tidak diperuntukkan untuk berbisnis sebenernya itu adalah wadah masyarakat berkumpul itu sebenernya jadi komunitas stand up Indo itu tercatat di pemerintah dalam format Ormas mereka catatnya Ormas organisasi masyarakat stand up Indo itu jadi Ormas itu sebenernya diniatkan baik tapi seperti tuduhan anda ada banyak Ormas bahkan parpol yang jadi peluang bisnis itu kan kata anda kan iya bener pak hari denger tadi iya betul pak saya denger pak saya gak bilang gitu pak jelas bibir kamu kok jelas tadi percis banget detail detailnya jelas pak saya mau nanya pak saya mau nanya iya saya mau nanya nih mungkin ke bapak sebagai orang yang berpengalaman melang-lang buana dalam dunia usaha wira usaha seperti itu pak ya menurut bapak ini lebih susah mana pak ketika misalkan kita membangun sebuah usaha atau membangun klub sepak bola nih atau membangun dinasti pak jelas bukanya kenapa visi gitu udah dari tadi cari gara-gara ya hahaha pertanyaan anda anda bertanya kenapa Jokowi yang jadi korban dinasti mau menciptakan dinasti sendiri itu kan pertanyaan anda iya bener pak iya bener pak bener pak bener pak tadi dia ngomong itu bener pak maksud saya dinasti warrior pak lubu liubei lubu lubu kak coba saya tanya emang apa bukti-bukti pak Jokowi yang ngebangun dinasti itu apa saya pengen tahu saya nggak bilang saya nggak bilang pak ada mungkin pak tadi bilang gitu saya nggak bilang nggak bilang saya bohongan pak denger pak denger pak iya tadi denger pak iya pak demi saya Nabi Muhammad Rasulullah saya tidak saya tidak bilang itu pak oh berarti salah denger iya salah denger kita salah denger ya salah denger salah denger salah denger itu nggak saya nggak denger itu tadi saya juga iya pak iya pak saya cuma mau nanya aja pak itu pak gimana pak jawabannya pak apasih tadi pertanyaannya bapak dari tadi denger 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 saya nggak tahu pertanyaannya apa anjing ini pak usaha membangun sepak bola klub bola atau dinasti pak kalau diuruti mendingan ngebangun usaha karena tinggi manfaatnya ngebangun klub sepak bola juga boleh cuman berat bisnis sepak bola di Indonesia itu berat ada banyak tuduhan korupsi terjadi dan tadi kan anda bilang Erick Tohir nggak beres jadi ketua umum PSSI nah itu juga sesuatu yang kita harus pikirkan baik-baik anda ngomong tadi saya Erick Tohirholic pak saya pecinta Erick Tohir betul betul pak ngebangun dinasti jadi ngebangun dinasti itu hanya menguntungkan si dinastinya dan memang mungkin dia ngebangun dinasti untuk melawan dinasti lain jadi dia pikir cara melawan dinasti adalah ngebangun dinasti lain tapi yang terjadi adalah akhirnya dinasti versus dinasti nih elit lawan elit elit lawan elit kalau ini semua perang yang jadi korban adalah rakyat itu makanya jangan jadi rakyat ya pak ah goblok musik gue goblok 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 emang pak goblok goblok kalau ada dinasti politik jangan dilawan dengan bikin dinasti politik lagi kalau ada dinasti politik dilawan rakyat yang berkualitas dan berdaulat gitu ego nih tau nih mahasiswa gak bener nih pak memang oh jose itu kepanjangannya jontor selalu ya jontor selalu jontor jontor pak saya mau nanya kini saya pernah lihat bapak nih jadi bapak di salah satu televisi bilang bapak ngeganja kan di luar negeri ya kenapa bapak gak jadi bd aja di sana lah bapak yang ngomong waktu itu kan iya bapak yang ngomong ada-ada iya botak nih belum botak sih kaya dulu cuma bapak yang ngomong saya yakin banget bukannya fitnah nih fitnah pak fitnah pak fitnah beda orang fitnah fitnah tapi itu salah satu peluang kan pak memanfaatkan ah iya pak ketika di luar negeri saya kerjanya wisata rumah ibadah saya nyari masjid gitu gereja gak dicari pak gereja gak apa-apa cari wah ini namanya riosisme pak kalau gereja gak dicari cuma cari masjid doang eh pisang emon gak usah mancing-mancing masalah lu kan saya mau ini jadi kan saya kemana pun saya pergi kan saya nyari ini nyari rumah ibadah buat saya termasuk saya di New York nyari makam wali siapa tau ada makam wali berjalan-jalan keliling benua amerika kan emang gak boleh jauh banget jauh banget oh iya sih iya boleh emang gak boleh sungguhan kali jaga ke milwoki hehehe 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 pak 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 tapi pak kalau misalkan jadi jubir calon gubernur atau capres itu ada jenjang karirnya gak sih pak hehehe iya orang tua nanyanya aneh mulu dari tadi nih hehehe 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 konteks banget gitu konteks banget jimiknya keliatan nih bapak bapak emang pak tanya pertanyaan singkat aja baca dulu ingat tanya hehehe hehehe namanya juga bapak bapak tanya burung pak udah burung matanya pak dia iya tapi jawabannya ada ada biasanya kalau misalkan dia jadi juru bicara gubernur misalnya oke nanti di kesempatan lain dia ditawarin contoh waktu itu ada orang namanya Anies Basmerdan dia juru bicara kampanye Jokowi karena bagus jadi juru bicara Jokowi ketika Jokowi jadi presiden dia jadi menteri gitu oh iya abis jadi menteri karena namanya udah dianggap cukup oke dia kemudian naik jenjang jadi capres iya ketika jadi capres dia berjuang dia jadi kalah hehehe hehehe jadi kalah jadi kalah jadi kalah ya aduh jadi Jokowi ada ya oh siapa siapa yang lagi cukup pak cukup cukup pak udah ya cukup saya mau meninggalkan anda karena saya punya kegiatan lain ya tapi saya pergi saya kasih PR ya boleh ya boleh pak let's go lu bola-bole tau males banget buat apa sih PR bukan SMA siapa saya mau minta anda semua berapa orang sih 1,2,3,4,5,6 MO 6 orang ini menyepakati siapa yang paling cocok tanjang dada siapa apa telanjang dada ya siapa yang cocok diantara bernama ini telanjang dada lalu saya akan cabut dari kelas ini ayo Brun bapak sih bapak sih saya juga bapak 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 telanjang dada pergi gini gitu ya pak kararararam gitu pak ada lagunya pak nanti pak yang saya bapak kenapa anda kompak ngepalingin ke saya harusnya bapak jawab gini pak eh lu siapa gua gak kenal lu gak usah perhidup gua ya persetan gitu pak atau gitu kita kan mahasiswa udah gede iya itu cuman kena ke bocah balita kalo orang dewasa seperti itu eh ayo 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 ngomor lagi ke Jalindosen makasih kakek saya pergi juga makasih 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 pak kakek kakek sugiono miripan ayo 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 aaah beres juga nih blaaay beres blaaay pala gua pusing banget blaaay terkawal laga dia pusing yang penting kita luluslah dikit lagi enggak sih gua lulus enggak tahu kalian gua juga lulus dua matku lagi gua sama gua juga dua matku lagi ini sih tahu dari cabut aja baru beres ke Lulia ini dulu lanjut 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 lu ngapain lu kayak kemarin gua kamisan sekarang gua Jumatan dulu udah ntar Oh gimana jadi kitab suci apa gimana itu udah nggak ada semua Jose nggak ngapain dicari kan disitu salah satunya nomor 4 ada Nabi Muhammad mau ketemu sekarang enggak enggak maksudnya nyari Hitler aja di Jember kok Indonesia pokoknya ada lah kuamen aja di itu ada ya bye eh eh nah bukannya ke situ pintunya mah itu pintu keluar kan ini maunya apa sih deh ini pintu keluar deh itu deh keluar coba buka mah penasaran Iya buka mah buka itu eh cabut dia cabut beneran laptopnya dibiarkan buka aja buka eh iya iya ada apa sih buka iya buka orang tuh kan dari pintu kan dari jendela nah itu ada pintu buka cepetan jendela nah itu aku juga dsb jendela nah itu aku aja guys lagi lagi goblok 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 siapa ada orang ada tukang tetap cowok lagi 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 beres teman-teman, gue udah mau cabut diajak selalu bisa isi dombek selalu ada diajak kuenwe selalu bisa